Buat kamu yang menderita penyakit asam lambung, saya punya tips untuk mengobatinya secara alami di rumah. Halo, saya Dr. Willy dari AloDokter. Penyakit asam lambung disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan, karena katup antara kerongkongan dan lambung nggak berfungsi dengan baik. Kondisi ini biasanya disebut dengan GERD, atau gastroesophageal reflux disease. Orang yang menderita GERD itu biasanya ngerasain gejala seperti sakit di bagian ulu hati, kembung, sulit untuk menelan, atau ngerasa nggak nyaman buat menelan, mulutnya terasa asam atau pahit karena asam lambungnya naik ke kerongkongan, dan perut kerasa nggak nyaman. Biasanya sih pasien-pasien saya seringnya ngerasa seperti terbakar di dada. Gimana kalau kamu? Nah, kalau kamu mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan barusan, kamu bisa mencoba beberapa ramuan alami berikut untuk meradakannya. Yang pertama, jahe. Jahe memiliki sifat anti-radang yang secara alami dapat mengatasi nyeri ulu hati dan masalah pencernaan lainnya. Kamu bisa mengonsumsinya dengan mengolahnya menjadi teh jahe. Kamu juga bisa pakai jahe segar, atau kalau nggak mau ribet, boleh juga kok bikin minuman jahe dari jahe bubuk yang dijual di pasaran. Tapi supaya lebih aman, pastikan ya yang sudah terdaftar di Bepom. Terus, yang kedua, licorice. Mungkin kamu agak jarang mendengar licorice, atau bisa disebut juga dengan akar manis. Bahan ini dipercaya bisa mengatasi masalah di sistem pencernaan kamu seperti nyeri ulu hati, serta rasa terbakar di dada, atau heartburn. Kamu bisa cari bubuk licorice, atau teh licorice di supermarket yang menjual bahan makanan impor. Dan yang terakhir, teh camomile. Teh camomile ini juga dipercaya bisa dikonsumsi untuk meradakan nyeri ulu hati, mual, serta muntah. Beberapa penelitian juga menemukan kalau teh camomile bisa mengatasi masalah susah tidur. Teh camomile ini lebih mudah dicari ketimbang licorice, dan kamu bisa mendapatkannya di supermarket terdekat. Sebelum mencoba ramuan-ramuan alami tersebut, ada baiknya kamu berkonsultasi dahulu dengan dokter ya, mengenai keamanan dalam mengonsumsinya. Selain itu, kalau kamu mau mengobati penyakit asam lamung yang kamu derita, akan lebih efektif kalau selain minum obat dari dokter, kamu juga berusaha untuk memperbaiki pola hidup kamu dengan beberapa tips berikut. Yang pertama, hindari kebiasaan yang gak sehat. Misalnya, mengonsumsi minuman beralkohol, ngerokok, atau kebiasaan langsung tidur setelah makan. Yap, kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa membuat asam lamung kamu naik ke kerongkongan, sehingga dada kamu terasa nyeri atau seperti terbakar. Jadi, coba deh hentikan kebiasaan tersebut, dan setelah makan, berikan jeda waktu minimal 3 jam sebelum tiduran. Lalu, hindari memakai pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut, karena bisa menambah tekanan ke lamung kamu. Akibatnya, isi lamung kamu jadi naik ke kerongkongan, dan bikin kamu jadi muntah. Supaya lebih aman, pakai dulu deh baju yang longgar-longgar. Yang penting, nyaman dipakai. Selain hindari baju yang ketat, hindari juga melakukan gerakan-gerakan yang bisa memberi tekanan berlebih ke perut. Misalnya, gerakan-gerakan olahraga seperti melompat, atau bergoyang-goyang yang berlebihan. Olahraga sih boleh, tapi ingat kalau kondisi lambungmu tuh sedang sensitif ya. Dan kalau kamu mau olahraga, sebaiknya tunggu 2-4 jam setelah selesai makan. Kemudian, tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini penting, karena kalau kamu kurang tidur, tubuh kamu bisa memproduksi hormon stres yang mungkin akan memicu naiknya asam lambung. Maka dari itu, kurang-kurangin deh begadang yang gak perlu. Dan penuhi kebutuhan tidur kamu, yaitu sekitar 7-8 jam setiap hari. Kamu juga disarankan untuk tidur dengan posisi kepala dan dada yang lebih tinggi. Kalau di rumah, kamu punya tempat tidur yang bisa diatur ketinggiannya, kayak ranjang-ranjang di rumah sakit itu loh. Coba deh bagian atasnya dinaikin. Tapi kalau gak ada, kamu bisa coba gunakan penyangga di bawah ranjang, supaya pas kamu tiduran, posisi dari pinggang ke atas jadi lebih tinggi. Jangan cuma tambahin 1 atau 2 bantal di bawah kepala ya, karena hal itu biasanya kurang efektif. Selanjutnya ketimbang makan sekaligus dalam porsi besar yang biasanya malah bikin kamu enak. Coba deh bagi porsi makan kamu jadi lebih kecil, namun lebih sering. Dan kalau mengunya juga sebaiknya pelan-pelan aja ya. Dan yang terakhir, hindari makanan yang bisa memicu munculnya gejala-gejala penyakit asam lambung, seperti makanan yang pedas-pedas, makanan berlemak seperti gorengan, keripik, es krim, susu, dan keju. Terus makanan-makanan yang bersifat asam, seperti jeruk, lemon, tomat, dan cuka. Lalu kurangi juga konsumsi bawang-bawangan, makanan yang mengandung gas, seperti brokoli, kubis, kembangkol, kecambah, dan kacang-kacangan, serta coklat yang berlebihan. Untuk minumannya, kamu bisa menghindari minuman beralkohol, minuman bersoda, serta minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, atau coklat panas. Duh banyak juga ya pantangan penyakit asam lambung ini. Jangan bersedih ya, semua tips dan pantangan tersebut dianjurkan agar kondisimu bisa membaik. Pada dasarnya, kamu masih bisa mengonsumsi sebagian besar jenis makanan tersebut, selama dalam jumlah yang gak berlebihan. Dan ingat, meskipun gejala dan keluhan yang kamu alami sudah teratasi, kamu tetap disarankan untuk menjalankan pola hidup sehat, agar penyakit asam lambungmu gak kambuh lagi. Kalau kamu udah jalanin berbagai tips, terus udah coba berbagai cara alami yang saya sudah jelaskan, tetapi gejala penyakit asam lambungnya gak hilang-hilang, saran saya sih periksakan diri kembali ke dokter. Kamu mungkin perlu penanganan medis yang lebih spesifik. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas oleh dokter-dokter? Tuliskan saranmu di kolom komentar ini ya. Dan kalau kamu masih punya pertanyaan seputar kesehatan lainnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alodokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax